PEMBICARA 1 Sayap Militer Jihad Islam Palestina, P.I.J., Brigade Al-Quds, merilis serbuah rekaman video yang memperlihatkan penderbekan tentara Israel di sebuah rumah di Shujaya, Jalur Gaza pada Jumat, 5 Juli 2024, kemarin. Video menunjukkan perintah penyerbuan dari dalam ruang operasi P.I.J. Kemudian, para mujahidin Brigade Al-Quds memasuki rumah yang sebelumnya telah dimasuki tentara pendudukan Israel. Suara-suara tentara pendudukan terdengar dalam adegan tersebut ketika para mujahidin tersebut mendekati mereka. Setelah mengamati posisi tentara Israel, Brigade Al-Quds melepaskan tembakan dan melemparkan bom ke arah tentara Israel. Faksi perlawanan Palestina lainnya, Brigade Al-Qasam, Sayap Militer Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, juga mengumumkan penggebekan tentara Israel di Rafah kemarin. Sejumlah besar mujahidin Brigade Al-Qasam berhasil melakukan serangan ke Markas Komando Operasi Tentara Pendudukan Israel di lingkungan Tal Al-Sultan di kota Rafah, Jalur Gaza Selatan. Brigade Al-Qasam juga mengumumkan empat tank Merkava Israel menjadi sasaran peluru aliasin 105 buatan Brigade Al-Qasam di tengah jalan Baghdad di lingkungan Al-Sujaya, sebelah timur kota Gaza, dikutip dari Al-Mayadeen. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!